Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel SEO Official Dan kita kali ini ke otomotif lagi ya teman-teman ya Masih ke Daerah otomotif ya, masih di Segmen otomotif maksudnya ya Oke dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan Yang sehat dan tentunya baik-baik aja Ini sore ya teman-teman ya Kita mau unboxing paket Ini paket sebenarnya udah lama banget Sudah lama banget paket ini Cuma belum saya buka-buka Ini adalah biasa Kenal pot ya teman-teman ya Kenal pot yang Menurut gue sangat ini ya Sangat bagus di tampilan dan di harganya Harganya ini di bawah 200 ribu Sekitar 150 ribuan Cuma ini silencernya aja Kita unboxing dulu ya teman-teman ya Sambil unboxing ya teman-teman bisa klik dulu subscribe Nah itu tombolnya ada di sebelah sini ya Di Klik dulu tombol subscribe-nya Gak apa-apa Gratis kok gak bayar Dan ini harganya di bawah 200 ribu ya teman-teman ya Banyak juga yang jual di Pokoknya di kisaran 200 ribuan ini ya Ini di kisaran 200 ribuan Kenapa beli ini? Karena tampilannya bagus Dan karena kepengen sebenarnya Tapi ini udah lama banget ya teman-teman ya Udah lama banget ini belinya ya Jadi kita dapetnya cuma silencernya aja ya teman-teman ya Bisa dilihat disini ya Ini kita unboxing ya Udah di subscribe belum? Subscribe aja dulu lah teman-teman Nah di like juga ya Nah ini kenal potnya ya teman-teman ya Yang ini ya Nah modennya yang kayak gini nih Nah ini tampilannya cukup bagus Nah Jadi ini KW ya teman-teman ya Jelas Kalau ini Jadi ini modenya adalah Akrapovic Apa ya Akrapovic Evolution Nah Evolution biasa Kalau di ini ya Kalau di Jadi kalau di Apa ya Di Di teman-teman Kalau nyari di online gitu ya Ini namanya Akrapovic Modenya Evolution Evolution Rossi Biasanya dipakai Ini persis Replika Atau samanya itu Punyanya M1 nya Rossi ya Yang kayak gini ya teman-teman ya Kalau di model Taiwan nya tuh Ininya agak sedikit lebih pendek Segini gitu ya Cuma ini 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 kenal potnya kayak gini Ini build quality nya Di antara kenal pot-kenal pot KW yang pernah saya beli Nah ini yang paling bagus Yalah Orang harganya di atas 100 ribu Yang lain mah Itu Di bawah 100 ribu semuanya Ini di atas sendiri Tapi yang gak nyampe 200 juga Teman-teman bisa lihat disini Nah Ini Bagus Untuk Dalamnya juga ini bagus Kelihatan Rapi gitu ya Itu Di dalam itu di Bagian sarangannya Saringannya itu ada Sedikit cekungan Tiga cekungan Itu emang sengaja Karena memang Desainnya seperti itu Mungkin Kemudian untuk pengelasannya disini rapi Pembuatan Tutupnya disini juga rapi sebenarnya Ini kalau di karbon lebih bagus nih teman Yang bagian ujungnya ini Nantilah kita karbon sendiri Nah Untuk ininya Penutupnya ini bagus juga Ini dari Besi ya Dari seng ya Cukup tebel Dan di karbon kayak gini Bagus Disini untuk logo Akrapovic nya ini juga bagus Embossed ya Bukan sticker ya Ini bagus Nah ini harganya Di kisaran 150 ribu Sampai 250 ribu ya teman-teman ya Yang kawi ini ya Untuk Ininya saja Silencernya aja Ada yang jual full system itu 350 ribu ke atas lah Pokoknya disitu di online Nanti saya setakan linknya di deskripsi Nah nanti kita akan langsung pasang disana teman-teman Nah kita pasang disana Nah kita akan ganti kenalpot yang itu nanti ya Kita Sementara akan ganti ya Dari R15 kita ganti ini dulu Itu kenalpot nya Austin Racing Kita udah ada videonya Udah saya upload juga Kalau ada yang Mau kenalpot seperti itu Kalau pengen lihat Unboxing nya dan pemasangannya Suaranya seperti apa Nah ada di video sebelumnya ya teman-teman ya Silahkan di cek ya Nanti kita akan pasang disitu ya Gimana cara masanya Teman-teman bisa lihat di video ini ya teman-teman ya Nah oke teman-teman ini kita copot dulu untuk kenalpot nya yang sebelumnya ya Ini kenalpot yang udah kita bikin videonya dulu Yaitu Austin Racing ya Yang salah kirim itu Oke ini kita copot dulu Nah ini kita copot udah kenalpot nya Sekarang kita pasang Nah kita copot dulu bau tiga itu Untuk penutup cover carbon nya itu kita lepas dulu Lalu nanti kita bisa pasang Karena kalau gak dilepas kita gak bisa pasang holdernya ya gitu ya teman-teman ya Jadi kita harus lepas dulu Baru kita bisa pasang Nah Buat teman-teman yang ingin beli kelompot ini Yaitu harganya di sekitar 200 ribuan ya teman-teman ya 150 sampai 250 Nah jadi kayak gitu ya Nah itu kita pasang dulu Dan kita pasang holdernya Baru nanti kita bisa pasang lagi carbon nya Penutup carbon nya Nah buat teman-teman Jika ingin mendukung channel ini Silahkan dulu klik subscribe dan like juga Subscribe dulu lah Di tombolnya tuh Kalau masih marah di hitam ini Ya gitu lah Tapi ya gak apa-apa kalau gak mau subscribe Oke ya teman-teman ya Itulah Ini kita pasang Udah kita pasang carbon lagi ya itu teman-teman ya Nanti kita coba tes suaranya seperti apa Oke teman-teman Nah Jadinya ini ya teman-teman ya Ini motornya masih kotor Belum dicucian Abis ini kita cuci ya Ini ya kenalpot nya ya Ini akropovic Yang tadi ya Yang kita udah Unboxing Akropovic Evolution Nah Modelnya model Rossi Atau Modelnya M1 Atau R1 Yang dipakai di WSBK Kayak gini Tapi ini Jelas bukan Ori ya Karena kalau Ori tuh Setahu saya Ori nya itu Di kisahan Setelah 1.500.000 Sampai 2.500.000 Ya teman-teman ya Kalau yang ini mah Nolnya hilang 1 150 sampai 250 Untuk tampilannya Kayak gitu ya teman-teman ya Nah Nah Teman-teman kayak gitu ya Keren Sebenernya Ini menurut saya masih Sebenernya kurang 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 Naik sedikit Nah itu Sebenernya lebih bagus Tapi karena ya ini maksimal Masangnya kayak gini Untuk Untuk saat ini Maksudnya untuk saat ini Maksimalnya kayak gitu aja Nah bisa dilihat ya teman-teman ya Nah kayak gitu ya Jadi nah kita mau suaranya Tes suara Tes suara Ini udah terpasang DB killer juga Sebenernya kalau gak terpasang DB killer ini Suaranya lebih Lebih kenceng ya teman-teman ya Tapi karena ada DB killernya Ya Sedikit terhambat gitu Walaupun ini DB killernya DB killer yang Ini ya teman-teman ya Yang dulu udah pernah kita Itu ya AK4 Dari Astina Yang Tiga suara itu Ini untuk posisi Valopnya kebuka ya teman-teman ya Suaranya halus Ngebas Halus gitu ya Tapi kalau digeber Dia itu mecah telinga Coba ya Dia mecah telinga teman-teman Suaranya Kalau stasioner kayak gini Atau di Keadaan yang konstan gitu Suaranya halus banget Tapi kalau digeber-geber gitu Suaranya kenceng Suaranya mecah telinga Nah sekarang kita akan coba Untuk yang Ditutup ini Kita tutup valofnya Bagus nih Ini suaranya Bener-bener adem teman-teman ya Ini Mirip-mirip Kenal pot standar malah ya Udah mirip Kenal pot standar Ini DB killernya Ini posisi ketutup ya teman-teman Kita coba kebuka Jadi mirip-mirip Sama suaranya Kenal potnya Suzuki Satria Suzuki Satria Kalau teman-teman buka ini ya Buka filternya Kenal potnya standar Nah kayak gitu sih Mirip-mirip kayak gitu Cuma Bener-bener Adem menurut gue ya Dibanding dengan Kenal pot-kenal pot yang Yang pernah gue beli Sebelumnya gitu ya teman-teman ya Oke jadi videonya kali ini Itu aja ya teman-teman ya Untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jadi kalau ada yang Pengen beli juga Nanti linknya saya setelahkan Di deskripsi Sampai keblibet Harganya udah saya Sebutin tadi ya Di kisaran 150 sampai 250 Teman-teman bisa Cek nanti di Online shop Oke teman-teman Itu aja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan Bye Sampai jumpa